Bismillahirrahmanirrahim Siapapun kita Yang besar hanya Allah Inilah yang kurang selama ini Dalam perspektif tawhid Membesarkan Allah Menghadirkan Allah Dalam berbangsa dan bernegara Kehadiran Allah Dalam konteks berbangsa dan bernegara Secara normatif Sudah sangat eksis Pasal 29 Ayat 1 Bukudu 45 Menyatakan dengan sangat jelas Negara Republik Indonesia Berdasar kepada ketuhanan yang maha isa Siapa Tuhan yang maha isa Dijawah dalam muka timah al-liliya ketiga Berkat rahmat Allah Dinyatakan kemerdekaan bangsa Baka oleh karena itu Dasar negara kita Diabadikan dalam sila pertama Ketuhanan yang maha isa Dan itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam konstruk undang-undang Tidak ada disebut nama Tuhan lain Kecuali Allah Sejarah bangsa kita Kalau kita mau jujur Dulu kita itu tidak dikenal Siapa Indonesia itu Filosofis Psikologis Sosologis yang berlaku Yang dihayatinya waktu itu adalah Animisme Berkembang menjadi politeisme Sehingga banyak sinkretisme Itu fakta sejarah Tapi lewat proses dakwah Lewat proses tokoh-tokoh Umat Islam saat itu Kalau boleh diklaim Saatnya wali Somo Kemudian Muncul partai Masyumi Yang kumpulan dari partai-partai Islam Berkabung menjadi satu Di dalam konteks Masyumi Berubahlah perjalanan sejarah itu Yang tadi sudah saya sebut Dalam undang-undang dasar 45 Maka Persepsi kita Dalam berbangsa negara ini Dikacaukan oleh mereka Kita ini bukan negara agama Kita ini bukan negara Islam Kita ini disudutkan menjadi terorisme Menjadi sangat fundamentalis Dan lain sebagainya Yang menyakitkan pada diri kita Padahal sesungguhnya Secara normatif Harusnya hukum Islam sudah berlaku Apalagi pernah ada deklin Presiden Tanggal 5 Juli 1959 Kembali lagi kepada Pancasila dan undang-undang dasar 45 Asumsinya apa? Dalam fakta Bukan sekedar asumsi Fakta 10 tahun Pancasila dan undang-undang dasar 45 Tidak berlaku Yang berlaku undang-undang RIS 1949 itu Kemudian undang-undang dasar Sementara tahun 50 Selama 9 tahun Jadi 10 tahun Pancasila dan undang-undang Tidak berlaku Maka Dengan rasa hormat saya dengan Soekarno Walaupun saya tidak sependapat dengan dia Tapi dalam hal ini Dia cerdas dan bagus Menyelamatkan bangsa Bangsa ini dikembalikan lagi Kepada dasar yang mendasar Adalah Pancasila dan undang-undang Dengan dasar tawhid Karena di dalam piagam Jakarta Sudah disebutkan Ketuhangan Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Tidak ada yang lain Itulah yang diberlakukan Karena Dalam konteks The Great 5 Juli 1959 itu Dijihwai semangat piagam Jakarta Artinya Tidak hilang piagam Jakarta itu Dialah yang menjiwai undang-undang dasar 45 ini Dekat segala rentetan sejarah tadi Oleh karena itu Jangan kita dibodohi oleh keadaan Diputer secara ideologis Bahwa kita menjadi sekuler Sekuler luar biasa Dan kita bayar Anak didi kita bayar Sekolah SD ECP SMA Universitas Di bawah kemendiknas Sebelah sini Ibtidaiya Sanawiyah Aliyah Iain Dulu sekarang Wyn Di bawah kementerian agama Ini sekuler Memisahkan agama Dengan keduniaannya Oleh karena itulah Hasil daya didi Tujuh Tujuh tahun kita merdeka Tujuh kali ganti presiden Tidak ada satu pun presiden Dan kesadaran rakyat Untuk menegahkan hukum-hukum Islam Tidak ada Bahkan hari ini Kalaupun saya bicara begini Dianggap ekstrim Dianggap koridornya Tidak sejalan Walaupun Ada banyak partai Islam Kita lihat sejarah Dengan perspektif Al-Fatihah Ikdina surat al-mustaqim Tunjukin jalan yang lurus Yang mana yang lurus itu Siratul lazina an'amca alaihim Jalan orang-orang terdahulu Sebelum kamu Siapa sebelum kamu Dalam konteks kenabian Ya tentu Nabi Muhammad Lebih dulu Nabi Muhammad siapa sebelumnya Ada Nabi Isa Ada Nabi Musa Ada Nabi Ibrahim Sampai ke Nabi Adam Dan itu semuanya Ikdina surat al-mustaqim Allah beri nikmah kepada mereka Goyril Maktubi Bukan Bukan jalan orang-orang yang Allah Berikan kepada mereka itu Kesesatan Kemurkaannya Kalau dalam konteks politik Tahun 55 mulai ada partai Cuma ada 3 partai Satu PNI Dua Mas Yumi Tiga PKI Pertanyaan seriusnya PNI Mana turunannya PDIP Kemudian Mas Yumi Kemana turunannya Pecah-pecah Ada PKS Ada P3 Ada PAN Ada macam-macam Sekarang ada partai umat Itu cikal bakalnya Pasti dari Mas Yumi Lihat sejarah Nah pertanyaan untuk PKI Kemana si PKI ini sekarang Dimana PKI itu sekarang Jelas jawabannya di PDIP Kenapa kita tidak berani Bicara kebenaran ini Itulah yang dimaksud tadi Kang Deni Dimaksud Dimaksud semua yang tadi Sebelum bencara saya ini Itu politik gaya baru PKI PKI gaya baru Ini yang sedang merasuk kepada kita Maka oleh karena itulah saudara Ini harus kita jawab dengan tauhin La ilaha illallah Semuanya La ilaha illallah Lagi La ilaha illallah Makdanya tidak ada Tuhan selain Allah Makdanya tidak boleh ada yang ditakuti selain Allah Tidak boleh ada yang berkuasa Yang pantas jadi Tuhan Cuma Allah Maka turunan berikutnya Allah itu punya hukum Namanya hukum Islam Siapa yang harus memperlakukan hukum Islam di Indonesia Jawaban undang-undang dasar 45 Pasal 5 ayat 1 Junto pasal 20 Junto pasal 21 UUD 45 Jawabannya adalah Presiden dan DPR Yang membuat hukum di negeri kita ini Tapi presidennya sudah 7 kali ganti presiden DPRnya NPRnya sudah ribuan berganti Hingga hari ini Hukum Islam tidak tegak Itu mengapain mereka jadi presiden dan DPR Tapi tidak komit Tidak menghadirkan Allah Dalam konteks ke Indonesia Padahal Kalau 100% hukum Islam itu diukur 75% sudah berlaku Satu keluarga Sudah berlaku 25% Sebelumnya per individu 25% Seperti sholat, puasa, cakad, dan seterusnya Kalau keluarga itu Hukum waris Talak Runjung Ada bahkan pengadilannya Pengadilan agama Sudah ada Kemudian Kemasyarakatannya Perbankan Untuk tidak riba Ada bank muamalan Ada bank-bank syariah 75% hukum Islam sudah berlaku Tinggal 25% lagi Yang berkaitan dengan hukum pidana Tata negara Dan hubungan internasional Perspektif Islam belum masuk disini Karena kita terjegal oleh Batasan ideologis yang dikacaukan Kalau kita menjalankan Islam yang benar Dianggap anti pencahsir Dan saya alami sejarah itu Saya pimpin HMI Yang melawan rejim berwaktu suar Di penjara juga untuk itu Masih kuat suar Tahun 9 Tahun 86 Sudah-sudah Pecahlah HMI Sampai hari ini Saya bersyukur Yang saya pimpin HMI Masih hidup dan sehat Dan terus melawan Ini bukti sejarah kita harus melawan Dan kalau kita melawan Allah berjanji Itu janji Allah Hei orang beriman Kalau kamu mau membela agama Allah Maka Allah pasti bela kamu Pasti Dan Allah kuatkan kedudukanmu Nah pertanyaan seriusnya Kenapa 25% hukum Islam belum bisa berlaku Karena ada yang diperjuangkan Takut Kiai Ulama Pokok-tokok Partai politik Yang berbasis Islam Semuanya bisa dimeli Itu persoalan seriusnya Sudara Dimeli Sudara Atau ditakuti keluarga Dan lain sebagainya Bisnis Jangan dikebiri Saya ngalami itu semua Tapi saya tetap lawan Walaupun di penjara Ruangan 1x3 Sumpah Banyak tikus Yang mengatakan disebut Sel tikus Kalau malam itu kecoa Pada keluar dari WC Bahkan tikus keluar begitu Kita gimana mau sholat Najis itu Tapi itulah kita perlawanan terus Jadi bukan kita Nggak berjuang Berjuang terus Nah pertanyaan serius Sesuai dibandingkan pertanyaan tadi Tentang People Power Itu nggak harus dijelaskan lagi Mereka tadi sudah dijelaskan Saya di penjara karena itu Saya bela Prabowo Karena Prabowo dicurangi Saya berani katakan saat itu 2019 Bulan April Ini pemilu curang Dan dipastikan akan curang lagi Untuk yang sekarang ke depan ini Bayangkan sebelum pemilu terjadi 800 orang mati KPPS Kita demo Sembilan orang mati Termasuk anak-anak Dan terus sampai ada KM50 Mati juga Jadi Pembunuhan Seperti ini Ini ciri khas Pemimpin yang dilakukan Oleh Fir'aun Ada dasarnya Surat Al-Qasos Ayat 4 Jumtuh Ayat 39 Ya karena ini bukan pengajian Saya kasih tau aja Anda baca sendiri Oleh karena itulah saudara-saudara Di dalam konteks kita berpolitik Jangan lagi pisahkan agama dengan politik Jangan lagi kita tergerus oleh politik identitas yang mereka lakukan Yang gak boleh itu memalsukan identitas Identitas Ijazah palsu Orang tua palsu Ini yang gak boleh Kalau politik identitas kita Islam It's Hadu bi'ana muslimi Justru itu perintah Allah Tunjukkan kamu itu muslim Kita setiap tidak sadar Antara panggilan azan Ayat sholat Dan ayat al-falat Apa hubungan sholat dan menang Coba Kita udah berkali-kali Beribu kali denger azan Dipanggil Gak ada atas ke masjid Apalagi sungguh Mana sholat sungguh di masjid Gak ada Bagaimana menang kita Oleh karena itu Tidak bermaksud kita mendegredasi Tapi persiapkanlah Dengan pemahaman tauhid yang benar Bahwa negeri Indonesia Adalah negara tauhid Siapa yang bisa bantas ya Pasalnya ada kok Logika sejarahnya ada Filosofisnya ada Jadi Dalam perspektif hukum Sosologi Psikologi Dan juridisnya Udah mendukung Tegaknya hukum Islam Persoalannya Persensi pemimpinnya Kesadarannya Pentaatannya Tidak sama Dengan yang ada Dalam Quran dan Pancasila Itu sendiri Maka hari inilah People power yang saya maksud Atau dalam kepala saya Kesadaran kita Disamakan dulu Dengan persensi yang sama Dan barulah Pentaatan kita sama Kalau canakan gerakan saya Kan kita ini versi Di masing-masing Tanggal 10 Agustus Kita akan bergerak Dari versi saya Pak siswa buruh Saya sekarang menguasai jalur buruh Lewat persendaraan pekerja muslim Indonesia Insya Allah Tanggal 10 Agustus Akan bergerak Insya Allah Kalau kelamaan Itu kan agenda saya Kau mulai sendiri Kapan kau mulai Jangan juru-juru orang Juru sendiri bikin Bisa gak kau Saya ukur diri saya Dan kawan-kawan Insya Allah Kesiapannya 10 Agustus Dan terus berkelanjutan Seperti Bang Apa Pak Adin dari Jalan sampaikan tadi Makanya karena itu Apakah Kalau kita mau cepat besok Boleh Salah pengsi Siapa korlapnya Bagaimana Apa Amunisinya Dan lain sebagainya Anda Jika hari aja Tentu Kuat Dan makan Apalagi seminggu Apalagi sebulan Siapa yang siap coba Gak ada Jujurlah kita Ya oleh karena itu Kalau sepakat Kita mulai 10 Agustus Kalau yang mau duluan Silahkan Kita gak boleh hal lagi Tapi yang mau takal Sebulu Atau sebelumnya Atau sesudahnya Jangan diketahui Atau bilang Lambat Inti kalau cepat Ya cepatnya sendiri Oleh karena itulah Sudara Gerakan kita Terukur Dengan jelas Dan sistematis Bahwa kita Kembali kepada Ude 45 Maknanya Kembali menegahkan Hukum Islam Itu lebih punya nilai Lebih punya nilai Ibadah Tidak terpisah Dengan Keduniaan Untuk apa kita Inasolati Wanusuki Wamaryaya Wamamati Nilaki Rupi Alami Itu sudah jelas Oleh karena itu Kita harus Dalam diri kita Harus menghadirkan Allah dalam berbangsa Dan bernegara Karena Allah Belum hadir Apa fungsinya Hukum Hukum Allah Belum berlaku Misalnya yang koruptor Mesti dipotong tangannya Tidak usah pakai Retukir lain Dan yang lain-lain Islam itu Eksekutorial Tidak ada Filosofis Penjara dalam Islam Karena Islam itu Eksekutorial Dibunuh Bunuh lagi Dijinahi Dirajak Dicuri Dipotong Selesai Oleh karena itulah Saya diingatkan Waktunya Waktunya Dua kali diingatkan Yang ketiga kali Saya diingatkan 10 Oktober Mari kita bergeran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati